Terima kasih. Terima kasih. Promo di hari pertama dulu. Besok-besoknya dia sampai ceritain, Mas aku udah lima hari berturutur kesini terus. Happy kita. Seneng. Kita tuh bukan cuma sekedar jualan ayam. Tapi kita memang serving customer. Itunya berhasil. Itu berhasil dimaintain. Nah ini teman-teman ya bisa dicatat apa yang disampaikan Mas Wika. Bahwa dan itu juga menjadi catatan buat saya bahwa brand itu bukan cuma iklan. Termasuk salah satunya adalah kecepatan melayani. Operation yang unggul itu adalah salah satu cara kita meningkatkan penjualan. Operation excellence. Kenapa nih kok antrian panjang? Oh karena di ayam-ayamnya masih menunggu. Kenapa nggak bikin burger? Karena tadi apa nggak bikin burger? Karena gasnya gantian pak sama kompor ayam. Kenapa gasnya gantian karena sama kompor ayam nggak ada gasnya? Kenapa nggak ada gasnya? Ternyata belum beli. Tapi ternyata. Hal sederhana padahal. Hal sederhana gitu. Makanya anak-anak tuh kalau di toko udah nggak bisa ngeleles sama aku Mas. Karena aku menjalani dari nol. Begitu juga di kantor. Aku yang bikin sistem audit. Aku yang bikin sistem. Karena mulai semuanya dari nol. Logistiknya dulu aku yang sendiri yang bangun. Procurementnya aku sendiri yang bangun. Finansinya aku sendiri yang ngatur. Wow keren mantap mantap mantap. Bener-bener. Evolusi belajar dari nol gitu. Iya. Semuanya ya itu. Chief Everything Officer. Makanya pas Pak Budi cerita bahwa salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang CEO adalah dia harus paham terhadap detail. Bener. Makanya anak tuh tau tuh kalau bilang Pak Wika detail banget ya gitu. Karena mulainya memang dari waiters dari bawah. Dari nol mulainya. Dari situ udah mulai membangun mimpi ini gitu. I'm living the dream now. Gitu ibaratnya sih. Keren 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 keren. Mas Wika ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. Saya pernah usaha fried chicken. Tapi bangkrut. Menurut saya karena pegawainya malas-malasan. Dan saingan dengan yang udah lama. Menurut Mas Wika gimana tuh? Ini mirip sama temenku. Aku punya temen dia usaha fried chicken juga. Oke. Juluan mana mulainya? Juluan aku. Juluan Mas Wika. Terus dia buka di Serang. Di kotanya dia. Di kotanya dia buka. Bro kok gua gak ini ya? Aku cuma ngomong gini doang. Bro lu jangan banyak nyalain customer. Jangan banyak nyalain customer. Eh salah. Jangan banyak nyalain karyawan lu. Oke. Karyawan gua ini. Karyawan gua begini segala macem. Sekarang gini deh bro gampangnya. Gua tantang. Lu pegang. Omsetnya bisa naik gak? Gitu. Kalau lu pegang omsetnya bisa naik. Gak ada alasan karyawan lu gak bisa lakukan itu. Gitu. Tapi kalau lu sendiri aja gak bisa. Lu gak tau gimana cara naikin omset. Apa yang bikin omset itu turun. Gitu kan. Ibaratnya kalau kita pegang sendiri aja kita gak bisa ya udah. Terus jangan nyalain-nyalain orang. Betul. Betul. Gitu. Udah dijawab ya. Keren banget nih jawabannya Mas Wika. Kenapa Mas Wika bisa jawab? Ya karena Mas Wika yang menjalani. Sudah menjalani. Betul. Mulai dari kerja di MACD sampai punya 200 outlet. Kalau yang temen tadi kan nanya karyawannya males-malesan gitu. Itu kalau masih ada di. Kalau saya ada di posisi itu di satu. Di outlet. Satu yang saya masih bisa nge-handle sendiri. Bener-bener saya datang sendiri. Itu ya harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh. Kadang tuh orang bekerja mungkin bukan malas ya Mas. Tapi dia tidak tahu ekspektasi si owner itu seperti apa. Betul. Kesitu. Gitu. Jadi harus dicontohin. Ekspektasinya begini loh. Kebersihan standar orang. Menurut aku segini bersih. Menurut dia segini belum bersih. Betul. Tapi kita harus contohin gitu. Bersih tuh seperti apa sih. Ya. Ekspektasinya harus disamain. Bener-bener. Kalau saya sih mau ngelihatnya juga gini. Kalau dari sudut pandangan saya. Karyawannya males-malesan. Ini biasanya salah satunya yang masalah adalah leadership dari CEO-nya. Ya. Betul. Karena kita nggak. Kalau karyawan kita males-malesan ya yang ngerekrutkan ente. Yang ngerekrutkan anda sendiri. Yang ngebina anda. Betul. Terus yang disalahin karyawannya. Betul. Maksudnya yang salahnya kita. Betul. Kenapa saya nggak bisa mau ngebina dia. Ya. Ya. Nah tantangannya nih dengan yang sekarang. Kondisi sekarang nih karena karyawan udah banyak. Itu harus punya HRD yang kuat. Harus punya personalia yang kuat. Karena personalia itu kan akan menjadi polisi militer perusahaan. Ya. Dia akan terus ngurusin kepegawaian. Ngurusin orang-ngurusin orang gitu. Tantangan yang dari outlet 18 sama ke outlet 200 bedanya itu. Ketika outlet 200 aku udah nggak mungkin pegang sendiri. Seperti treatment waktu outletnya masih 18-an. Betul. Betul. Kalau masih pegang sendiri nggak bisa mainan-mainan gini nih. Iya. Aku sih pecah juga malanya mas. Nanti next time lah. Kapan-kapan kita ngobrol lagi bagaimana mengelola yang 200 gitu ya. Siap. Ini saya ada pertanyaan. Masih sedikit lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi mas Hika. Ini udah 200 cabang gitu. Kenapa masih ngundang NEMA untuk membenahi visual identitinya. Ketep kan ada orang juga yang berpikir gini. Saya udah 200 cabang aja. Gini aja 200 cabang bisa. Terus ngapain saya harus upgrade visual identity. Upgrade brand. Menemukan rational value dan emotional value. Kenapa mas Hika upgrade nya sekarang gitu. Ya benchmark kan tadi itu. Oh. Aku punya benchmark. Dan aku realistis lah. Aku nggak ngerti apa-apa soal brand. Aku butuh bakarnya. Gitu. Makanya. Makanya ngundang NEMA akhirnya kan gitu. Oh gitu ya. Aku kan nggak paham soal brand. Nggak paham soal ini gitu. Tapi kan udah bisa 200. Ya mungkin terjeki. Itu lebih banyak campur tangan Allah. Masya Allah. Bisa 200 tanpa ilmu brand itu segala macem gitu. Tanpa ikut workshop. Betul. Maksudnya gampangnya gini mas. Nggak pakai ilmu brand aja. Bisa sampai 200. Betul. Sekarang aku udah punya ilmu brand nih. Ya nggak. 10 tahun lagi berapa. Mungkin bisa 1000. Masya Allah. Amin. 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 Ya Allah. Amin. Amin. Mungkin gini sih. Mungkin dari dulu sebetulnya Mas Wika udah melakukan hal-hal yang hari ini. Tadi contoh tuh. Oh iya ya. Misalnya hari ini saya jelasin tentang rasional harus beres dulu. Baru emosional. Betul. Terus Mas Wika flashback ke belakang. Dulu saya juga ngelakuin kayak gini. Cuma nggak tau teorinya. Cuma nggak tau teorinya. Udah. Yang penting kan tapi udah melakukan sesuatu yang benar. Betul. Gitu. Makanya ini jadi lebih yakin kan. Lebih pede. Lebih yakin. Lebih ini sih. Jadi untuk tantangan 2021 ke depan tuh lebih ini lagi. Kita lebih percaya diri. Oke. Dua pertanyaan terakhir. Ya. 2016 sampai 2018 bisa buka 200 cabang. 2018 sampai 2020 hanya buka 30 cabang. Ekspansinya ke belakang. Artinya? Jadi saya mengamankan waktu 2019 tuh kita bikin pabrik. Bikin pabrik produksi yang lebih proper. Lebih gede. Lebih bagus. Standarnya kita bagusin. Bener-bener pabrik. Nanti deh kapan-kapan aku ajak tour keliling pabrik. Oh siap. Siap nanti ya videographer ya. Gitu. Terus mulai ngamanin dunia. Hulu. Oh. Core resources ya. Ekspansinya ke belakang. Sama seperti Ultramel kan juga dulu begitu. Ultramel ceritanya awal dia cuma jualan susu. Dia gak punya sapinya. Gitu kan. Terus lama-lama ekspansinya bukan ke depannya lagi. Tapi belakangnya. Gitu. Karena hilirnya udah dipegang. Hilirnya sudah kuat. Hilirnya sudah mulai kuat. Dan itu yang kita mikirin. Kita ngapain buka hilir-hilir-hilir mulu gitu. Kalau kita udah mulai bisa. Hilir udah kuat. Udah stok dulu di titik itu. Kita oke. Ke belakangnya. Ke belakang ekspansinya. Bukan hanya. Bukan hanya ke ayamnya yang kita amankan ya. Tapi ke sistem logistiknya. Logistik kita kan ada lima puluhan armada tuh udah. Buat ngantar-ngantar outlet. Surabaya. Oh ngantar-ngantar. Ngantar-ngantar bahan baku. Oh bahan baku. Saya pikir untuk ngantar-ngantar ke konsumen. Gak. Bahan baku ya kan. Itu aja udah satu. Satu. Apa namanya. Udah satu. Pekerjaan yang rumit. Iya betul. Itu kalau mau di outsourcing kan udah jadi satu bisnis tuh. Akhirnya aku bikin perusahaan lagi. Oh logistik itu. Logistik. Inspirasi armada Indonesia. Oke. Gitu. Pelanggannya adalah let's go chicken. Pelanggannya let's go chicken. Sekarang udah yang mau masuk bakso Oci Akang. Oh. Haus mau masuk gitu. Oke oke. Logistiknya kita bikin sendiri ya. Gitu. Nah ini teman-teman ya. Apa yang disampaikan Mas Bika ini secara teori. Nama teorinya adalah. Nama strateginya adalah integrative growth. Integrative. Integrative growth. Gimana kalau kita mau tumbuh. Dengan cara integrative artinya apa. Kita bikin hulunya. Kalau gak punya hulunya. Kalau punya hulunya berarti bikin hilirnya. Hmm. Kalau dari hilir. Ke belakang. Itu namanya. Backward. Hmm. Jadi mundur ke belakang. Seperti Mas Bika. Jadi udah punya outlet fried chickennya. Saya mau bikin RPA nya. Saya mau bikin peternakanya. Saya mau bikin. Makanan ayamnya. Nah itu. Namanya backward. Hmm. Kalau tadinya Mas Bika punya peternakanya. Saya mau bikin RPA nya. Nah itu namanya forward. Hmm. Ya. Backward sama forward. Itu salah satu cara kita bertumbuh. Bisa menggunakan strategi itu. Ini saya belajar dari Pak Budi sih. Hmm. Iya. Betul-betul. Saya pernah denger juga tuh teorinya. Gitu ya. Keren lah. Teori dari Pak Budi juga tuh. Hahaha. Oke jadi intinya tahun 2019-2020 ya. Hmm. Tidak ekspansi atau tidak bertumbuh secara hilirnya. Iya. Tapi memperkuat hulunya ya. Betul. 2020 sebetulnya kita udah waktunya ekspansi hilir. Oh udah planning untuk ekspansi hilir lagi. Tapi ternyata kan awal tahun kemarin covid. Covid. Oke. Kita akhirnya masuk ke defensive mode. Oke. Jangan attack dulu. Gitu akhirnya. Tapi kan tetap tumbuh tadi cerita. Tetap buka. Tumpuh sedikit kan. Tumpuh sedikit lah. Kenapa tetap yakin tumbuh. Kenapa kok tetap membuka outlet Mas Bika. Karena ada opportunity. Ada lokasi. Pak nih lokasinya bagus nih. Lokasi gak mungkin kita dapet lagi. Udah buka aja dulu deh. Oke. Gitu. Dan alhamdulillah kan masih positif. Keuangannya gitu. Jadi ya udah. Masih mampu Mas. Tapi kita gak agresif gitu. Oh gak agresif. Dulu waktu kita agresif Mas. Sebulan itu kita bisa buka 16 outlet. Sebulan 16 outlet sebulan. Berarti 2 hari sekali dong. Ya tiap Sabtu minggu. Oh berarti Sabtu minggu. Jakarta buka 2 outlet. Surabaya, Jawa Timur buka 2 outlet gitu. Wow. Memang bener-bener posnya ayam. Oke yang terakhir Mas Bika. Ya. Apa nih pesan-pesan buat teman-teman UKM yang baru memulai. Baru memulai ini ya. Teman-teman UKM yang baru memulai. Setelah melakukan planning, perencanaan. Habis itu yang paling penting tuh let's go aja. Yang paling penting let's go aja. Let's go aja. Let's go aja. Jangan banyak ragu. Jangan. Aduh mikir nanti ini itu, ini itu gitu. Let's go aja dulu gitu. Kalau udah dijalanin tuh tau kurangnya. Jadi gak mungkin bisnis itu begitu launching langsung perfect. Gak mungkin gitu. Jadi banyak evolusinya deh nanti. Banyak trial error. Banyak yang diperbaiki itu ketika lagi berjalan gitu. Oke oke oke. Ya 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 ya. Yang paling penting jalanin dulu. Tapi jangan tetap. Tetap kita punya planning tetap sih. Betul. Tapi jangan lupa kita untuk action lah ya. Action. Let's go aja. Let's go aja. Oke teman-teman semuanya. Hari ini keren banget podcast dengan Mas Wika ini. Cerita tentang Avengers. Cerita tentang Megdi. Pernah kerja di Megdi. Dan gimana cara mengembangkan sampai 200 cabang. Mantap ceritanya ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas Wika. Sama-sama Mas Dodi. Sampai ketemu lagi. Saya tunggu di Semarang. Pasti Insya Allah. Ditunggu tournya di RPA yang baru. Oh siap. Siap. Nanti kita bawa jalan-jalan. Siap. Oke thank you Mas Wika. Sampai ketemu lagi. Oke teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Video-video berikutnya. Ikuti video-video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.